Halo sahabat, kembali lagi nih bersama kita ya Pak Yan Tadi Pak Yan sudah memberikan sedikit kisih-kisih nih Pak Yan Kita akan membahas mengenai tips Bagaimana cara bersaing sehat Bagaimana nih Pak Yan tipsnya gitu Oke, sahabat serabis TV Dimana pun anak berada Bisnis, tau banyaknya adalah pertempuran Siapa yang kuat, siapa yang mempunyai daya saing Siapa yang mempunyai kualitas Mereka yang akan keluar menjadi pemenang Nah, namun sahabat Kita harus menyikapinya dengan sehat Kita intip sahabat Bahwa bisnis yang berkelanjutan itu Bisnis yang sistem-sistem itu adalah Bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang lain Pada dasarnya pelanggan membeli produk kita itu adalah Membeli kemanfaatkan Ya, untuk apa? Untuk menuruti kebutuhan dan keinginannya Nah, kita kan sudah tahu ya Kang Bahwa produk yang berkesinambungan itu Yang bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang lain Dengan demikian sahabat Jangan khawatirkan kompetitor Jadi ya, jangan takut pada persaingan Buatlah produk kita itu beda dengan produk kompetitor Untuk menjadi beda Kita harus selalu melakukan yang namanya kreativitas Ya, kreativitas untuk apa? Untuk selalu melakukan yang namanya inovasi kan Inovasi pada nilai Jadi ya, nilai tambah apa yang kita tambahkan terhadap produk kita Yang bisa memberikan kemanfaatan lebih Ya, terhadap pelanggan Jadi ya, sehingga dengan demikian Kita sudah menciptakan yang namanya nilai pelanggan Jadi nilai pelanggan itu Kang Bahwa perbandingan Kang Antara biaya yang dikorbankan oleh pelanggan Di dalam membeli produk dan jasa kita Ya, dibandingkan dengan manfaatnya Jauh lebih besar manfaatnya Dibandingkan dengan biaya yang dikorbankan oleh pelanggan Dalam membeli produk kita Oleh karenanya, pikirkan manfaat-manfaat tambahan apa lagi Ya, yang harus kita tambahkan terhadap produk kita Agar apa? Agar pelanggan mendapatkan kemanfaatan lebih Contohnya Kang Contohnya kalau kita pergi ke hotel Kebutuhan yang mendasar apa Kang? Kebutuhan yang paling mendasar adalah untuk tidur kan? Tidur kan? Tidur cukup dengan seranjang saja Sudah cukup, kita sudah terpenuhi kebutuhan kita ya Tapi karena persaingan hotel itu banyak sekali Maka ditambahkanlah benefit-benefit yang lain Ya kan? Ada AC-nya, ada wifi-nya, ada tv-nya, ada kolam renangnya, ada sarapannya, dan lain sebagainya Itulah nilai tambah-nilai tambah yang ditambahkan terhadap produk Pada dasarnya kalau kita pergi ke hotel cukup untuk tidur kan? Ya, cukup untuk tidur Ya kalau tidurnya kita cukup pakai ranjang saja sudah cukup Tapi pemilik hotel menambahkan benefit-benefit yang lain Terus berinovasi ya Pak? Terus berinovasi ya Pak? Terus berinovasi ya Pak? Bersambahkan oleh Blackberry dulu kan? Waktu Blackberry jaya-jayanya Ya, mereka berani menantang Nokia Yang notabene Nokia menguasai 90% pasar HP di Indonesia Tapi dengan gagah berani Blackberry datang ke Indonesia menantang Nokia Ya, pada dasarnya Blackberry tidak menantang head-to-head Kang Tapi Blackberry menciptakan pasar baru Ya, tidak bersaing di pasar yang sudah ada Dengan apa? Dengan adanya pembeda Pembedanya apa? Hanya ada Satu channel ya Pak? Satu channel aja Blackberry messengernya Yang dimana fitur itu Bisa memungkinkan kita untuk ngobrol rumpi Buat grup Buat grup dan lain sebagainya Sementara karakteristik orang Indonesia itu seneng rumpi kan? Seneng gosip, seneng ngobrol dan lain-lain Sehingga kan Pasar HP Yang 90% dikwasi Nokia Dalam sekejap pindah ke Blackberry Pada dasarnya Blackberry tidak terjun ke sini kan? Kepersaingan Tapi menciptakan pasar baru Itulah yang dinamakan dengan Blue Ocean Strategy Jadi Blue Ocean Strategy itu bagaimana kita menghadapi persaingan Tapi kita keluar dari zona persaingan tadi Dengan apa? Dengan inovasi Dengan pembeda Sehingga kita benar-benar menciptakan pasar baru Sukses kan Blackberry Ya, tapi sekarang Blackberry digganjel lagi oleh Anderlain Anderlain, kenapa? Blackberry terlena kah? Jadi ya Blackberry terlena dengan suksesannya Nah, harusnya Blackberry terus melakukan yang namanya inovasi Ada yang namanya produk life cycle Ketika produk itu di launching Dia akan booming Ketika posisinya dipucak Siap-siap pasar akan mengalami kejenuhan atau major Ketika pasar sudah jenuh Dipastikan bahwa produk itu akan mengalami yang namanya penurunan Decline Nah, pada tahap puncak inilah Kita harus selalu melakukan inovasi Sehingga apa? Sehingga produk itu terkesan baru lagi Kalau produk terkesan baru lagi Berarti dari awal Growth lagi Matcher Inovasi lagi Dari awal lagi Growth lagi Matcher tidak mengalami yang namanya decline Itu yang dilakukan oleh Honda Motor Lihat motor bebek Honda Dari tahun ke tahun Beda terus Sehingga terkesan produk itu baru Oke, oke Pak Yan Luar biasa nih Pak Yan Jadi intinya Seorang entrepreneur Dibandingkan membohongi customer Lebih baik Fighting saja Dengan kejujuran Dengan inovasi Karena yang disampaikan oleh Pak Yan tadi Intinya itu dari semua Seorang entrepreneur itu harus Membersaing Dengan cara berinovasi Karena setelah inovasinya itu berhasil Seperti Blackberry tadi Bisa menguasai Bisa menguasai dalam tanda kutip Hal positif Pasar dikuasai Tetapi Yang tadi alhamdulillah Dapat juga contoh Ketika Blackberry ini maju Dia langsung turun kan Karena hadirnya Android Seorang entrepreneur Ketika ada di puncak itu Jangan terlena Tetapi harus terus berinovasi Jadi kuncinya itu inovasi Ketekuhan Jangan Oke Oke Pak Yan Terima kasih nih Pak Yan Atas waktunya Sudah menyempa sahabat seramis Di rumah di Pak Yan Terima kasih juga Sahabat seramis Yang suka berhasilkan Program Business Today Bersama saya Kesulitabrik Dan Pak Kami ya Pak Yan Yang bertugas Menucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Dan Pamit membuat diri Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatikan Terima kasih atas perhatikan